Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel and welcome to this new video Di video kali ini gue mau share ke kalian tentang Premium Professional Brush Set dari Mange Ini dia harganya Rp180.000an Nanti gue bakalan tulis lah informasinya di layar Tapi gue dapet dengan harga promo ya Jadi isinya ada Rp20.000 Kalau gak salah teman-teman ini banyak banget ya Mulai dari face brush Sampai ke essential eye brush Sampai ke eyebrow juga ada Pokoknya semua ada Nah ini sebelumnya kalau misalkan kalian lihat Wajah gue kayaknya udah menggunakan sesuatu Ya gue lagi coba untuk battlein ya Skin Tific yang foundation sama cushionnya Jadi kalau misalkan kalian penasaran cek dan recek Dan jangan lupa untuk balik lagi ke channel ini Ini brushnya udah gue buka Jadi brushnya ini banyak banget teman-teman Semuanya ada dan gue bakalan langsung aja Ya untuk penggunaan pertama Tadi gue udah coba untuk ngeblend Base makeup gue menggunakan ini yang namanya Mange Angle Foundation Brush Dan lumayan langsung terbaurkan Langsung rata, langsung cakep Terus bristle-nya ini bener-bener sangat amat lembut ya teman-teman Gue bakalan pakai alis dan bakalan ngerapiin pakai concealer kan Nah jadi gue memutuskan untuk menggunakan dulu yang namanya Mange Eyelash and Eyebrow Ya ini brushnya seperti ini teman-teman Gue bakalan langsung aja untuk pakai brow tattoo-nya Maybelline Di alis gue Karena kalau langsung menggunakan brush bawaannya itu kurang pas ya teman-teman Jadi ya sudah Langsung dipakaiin brow brush itu Biasanya apalagi yang angle itu harus bisa tipis Karena biasanya kalau alis Nah tuh di bagian sininya nih Gak bisa tipis ya kan Karena dia agak tebel Tuh Harusnya dia tipis nih Oke gue udah coba rapiin keduanya Ya masih menggunakan angle brush Dan sekarang gue mau ambil Coba yang tertipis ya Tertipis Ini ada beberapa macem sih sebentar ya Oke jadi yang paling kecil adalah yang ini Jadi gue mau pakai blending and eyeshadow brush Yang seperti ini Nah yang ini jadi gue ambil yang sisi sebelah sini Untuk ngerapiin alis gue Dan seperti biasa Kencilernya pakai wake me up concealer Yang dari something Gue simpan ke punggung tangan seperti ini Jadi ngambil produknya secukupnya aja Dan ngerapiinnya itu tidak ngoyo Tidak berusaha untuk bener-bener ngerapiin Cuma nambahin aksen aja Pelan-pelan ya Oke ambil brush bagian satunya Dan coba untuk deep Blend Dirapiin Begitu juga di bagian yang sebelah sini Dan di blend juga menggunakan Ujung brush Satunya Blend lagi Jadi bener-bener pakainya tipis banget ya Teman-teman jangan sampai terlalu tebal Kadang-kadang juga gue melakukan kesalahan Dengan menggunakan terlalu tebal Karena ini warnanya terang banget ya Warna porcelain Untuk concealernya Dan untuk alisnya So-so ya Jadi oke lah Masih bisa dipakai Kalau menurut pendapat gue Teman-teman Oke gue mau pakai ini aja Ini adalah face flat brush Untuk nge-blend conturnya Bagaimana Kumaha Bagus apa enggak Tapi ini brisselnya bener-bener soft ya Teman-teman Bener-bener lembut banget Sangat enakan Kalau gue pakai itu Kayak gue pakai brush mahal Enggak kerasa sama sekali Enggak ada yang nusuk-nusuk gitu Nge-blendnya juga oke Ya teman-teman Langsung halus Langsung nge-blend ya teman-teman Ini oke nih Recommend banget Karena gue nge-blendnya ngambang Enggak diteken Dan dia langsung halus Jadi effortless gitu loh Nge-blendnya Enggak usah pakai tenaga Bener-bener yang halus aja Tapi lebih cepat ke-blend Dibandingin Kalau pakai tenaga Dan ini Oke ya Nice banget Ini ya Yang Flat brushnya Ini enak banget Serius Dan berikutnya Ini yang namanya Angle shading brush Dan gue mau Ratain bagian sebelah sini Oke Ini Kayaknya pas ya Pakai yang angle ini Supaya bisa rapih Di bagian sebelah sini nih Tuh Jadi pakai yang angle Nah oke Cuma yang gue gak suka Dia ada sedikit Kayak kelepas-kelepas gitu Si bulunya Nempel di wajah Kadang itu yang bikin Gak nyaman ya Cuman gak yang heboh banget sih Ada satu Tadi ini barusan gue nemu Terus Kita blend bagian hidung Tuh nempel lagi nih Bulunya nih Kayak enak Gempisan Suka gatel Masalahnya Kalau ada bulunya Yang lepas ya Tuh Ada lepas lagi Satu ya Jadi dia masih ada Kekurangannya ya Teman-teman Yaitu bulunya Yang suka lepas-lepas Blastnya Gue pakai Ini aja deh Yang bekas Concealer Pakai yang seamless Bouncy blush Yang dari Lux Crime Dan lanjut ke Powdering Tapi gue mau pakai dulu Puff ya Untuk bagian under eye-nya Untuk powdering Center wajah selesai Sekarang gue ambil Yang powder brush Untuk Pakai in powder-nya Di bagian sebelah sini Karena kan tadi pakai Sunscreen ya Jadi biasanya Rada-rada basah gitu Sebelah sini Sebaryun aja Dan Gue mau coba Rapihin Buang ekses Seperti biasa Setelah gue pakai powder Biasanya gue buang eksesnya Halus banget sih Honestly ya Ini bener-bener halus Blastnya gue mau pakai ini aja Terus Gue pakai stippling brush Yang ini untuk pakai blushnya Harusnya sih ini buat foundationnya Tapi ya Nggak apa-apa Tidak masalah Dan kita tap aja Oke Dari tadi masalahnya ini Cuma dia Kadang ada Yang lepas-lepas nih Bristle-nya Tapi kalau Coba ya Ini ada satu biji nih Yang kelepas Oke Oke Gue coba pakai lagi ya Kadang nggak nyaman Gitu loh Dia ada lepas lagi Nggak Nggak sih Setelah yang satu itu tadi Gue cabut Dia nggak ada lepas-lepas lagi ya Untuk contournya Gue punya ini Ya teman-teman Ini adalah Angle contouring brush Dan gue mau pakai Afternoon tea Ini yang dari I Meme Gue pakai Kesemua warnanya saja Dari atas sampai bawah Dan Gue tap Di sebelah sini Wow Nice Wow Langsung targeted gitu ya Nice Ini sih Recommend banget ya Brushnya teman-teman Lengkap Terus murah Pada saat dipakai itu Nggak terlalu Makan produk Ya Tadi gue pakai untuk Nyebarin foundation Atau lotion Itu dia nggak makan Produk ya Dia tetap bisa bantu Untuk Si produk Dari foundation itu sendiri Nutupin kekurangan Di atas wajah gitu Karena biasanya Standarnya untuk Penggunaan Brush Khususnya di Base makeup Ya foundation Atau apapun Itu dia bisa bantu Untuk pertinggi Coverage ya Oke Tuh kayak gitu Enakin banget ini Oke terus Gue mau ambil Yang gede Ini aja Ini Flawless Concealer Brush Untuk contour hidungnya Untuk mata Gue mau pakai Natasha Denona Saja Ini yang Zendo Palette Gue mau ambil warna Sense Nanti yang warna Mindful Sama warna yang Emas ini Yang Luster Jadi Ini Warna yang ini Dipakaiin di bagian Outer corner Seperti biasa Gaya eyeshadow Gue yang sekarang Intinya gitu Ini nggak gue tap dulu Ya teman-teman Jadi langsung Gue pakaiin Langsung gue Blend Bagian eye Kalau si brush tersebut Tidak bagus Ya kurang baik Intinya Dia Tidak fix up Produk dengan baik Selain itu Produknya Suka jadi Berantakan Kesana Kemari Gitu Ini alasannya Gue nggak Ngetep Dia nggak Ditep Begini Untuk Penggunaan Eyeshadownya Alright Masih rapih aja ya Teman-teman Nggak ada masalah Jadi ngambil Ngambilnya itu juga Nggak kira-kira Gini Karena gue Pengen tahu Tapi dia Bagus ya Dia bikin Produk itu Stay Nggak berantakan Lanjut 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 Gue ambil Brush Yang contour brush Large shader brush Untuk ngeblend Bagian bawah sini Lanjut Gue bakalan ambil Medium shader brush Dan baru nih Sekarang yang Sense Ya warnanya Untuk dipakein Di bagian sebelah sini Antara warna Mindful ya Jadi Di sebelah sini Gue ambil warna Sense Agak ke atas Sedikit Dan juga Di bagian Outer Atas Sedikit Di blend Ke atasnya Sampai ke tulang mata Di blend Oke Luster Atau warna emas ini Ya teman-teman Luster aja Warna emas aja Sebenernya sih gue perlu yang Pink yang muda banget sih Sebenernya ya Tapi Tidak ada Pilihan Di sini Oke Jadi Semua brushnya ini Dia mantep ya Dia bisa pick up Semua produk Apapun Dari yang Matte Sampai ke Yang shimmer Seperti ini Cakep banget Ya teman-teman Gak ada masalah Ngeblend Apapun Segala macem Pokoknya Bagus Tuh Juara Wow Nice banget Oke I-nya Kurang lebih Seperti itu ya Teman-teman Gue masih ada brush Satu lagi Ini untuk apa Gue juga bingung Ya gak tau I Selesai Aku selesai Gitu Seolah-olah ya Ini ada yang kecil nih Ini biasanya Untuk Highlighter I mau pake highlighter Aku mau pake highlighter Cik Aku Gemes ya Yang dari Dior Backstage Glow Face Palette Dan Tinggal ambil aja Warna yang ini Dan dipakein Disini Wow Nice Ini berberhalus banget Ya teman-teman Seriously Cakep Halus Gak makan Product Untuk bagian center Gue menghindari Penggunaan highlighter Karena gue lagi Biasa Ya Review 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 Jadi untuk bagian center Tidak gue pakein Tuh Bener-bener Halus Lembut Ngeblendnya Oke Walaupun Ada Bener-bener sangat amat Minim lah ya Dari satu brush Itu satu brisselnya Satu brisselnya yang Ada rontok Bulunya Brissel itu Bulu ya Kalau misalkan kalian Sedikit kurang paham Ya gue kasih tau Sedikit juga Oke Oke jadi totalnya Ada 25 brushes Teman-teman Tadi gue pake Sekitar 14 Brushes Dan ini sisanya Masih sangat amat Banyak Untuk di bagian Inner corner mata Gue tadi pake highlighter Yang dari Something Yang kecil-kecil itu Dan untuk lipsticknya Gue pake dari Ini baby brown aja Cross liquid lip Rus Warnanya Out cocoa Takutnya Kalau di skip-skip Nanti ada yang tanya Itu lipsticknya apa Dan gue kadang suka lupa Bibir gue masih kering ya Teman-teman Sampai dengan sekarang Gara-gara nge-review Product lipstick Makanya gue pake yang Bener-bener Apa ya Lembab gitu Gak berani yang pake Matte dulu Supaya Kembali dulu Moisturnya Oke teman-teman Jadi seperti ini Hasil akhirnya Tadi untuk bagian Inner corner mata Gue pake dari Eye blendernya Mange Dan dia bener-bener ya Ini bener-bener Fix up Pokoknya nge-blend Dengan baik Gak terlalu banyak Yang rontok Walaupun Ya ada aja ya Khusus Di Brush-brush yang Agak besar ya Tapi kalau untuk yang kecil-kecil Gak ada rontok Sama sekali Untuk harga yang ditawarkan Bener-bener Sangat-sangat Sangat-sangat Amat Tidak masuk akal Kalau menurut pendapat gue Brushnya halus Hasil Nge-blendnya Atau Membawurkannya Juga bagus Tetap cakep Ini Sorry Sambil jatuh lagi tadi ya Ini rekomendasi banget Buat teman-teman Yang memang Lagi nyari Brush set Dan kualitasnya Bagus Tapi dengan harga yang Sangat amat terjangkau Gue rekomendasikan Banget Ini yang premium Professional brush set Yang dari Mange Yang harganya Gak nyampe 200 ribu juga Gak nyampe ya Teman-teman Jadi sampai disini dulu Teman-teman Dan nilainya 10 ya Karena Harga segala macem Pokoknya semuanya Terpenuhi ya Dan mudah-mudahan Si video kali ini Bermanfaat Mudah-mudahan Teman-teman suka Kita ketemu lagi Di video Bermanfaat lainnya Kalau suka Jangan lupa Untuk di like Comment Share And subscribe Ke channel ini Jangan lupa bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh